Gubernur DKI Jakarta Basuki Ceyapurnama mengklaim jajarannya telah siap menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan terjadi pada Imlek 19 Februari 2015 mendatang. Kepercayaan diri Ahok muncul karena musim hujan tahun ini kenangan air bisa diminimalisir. Cenderung berkurang meski memang belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Mantan Bupati Belitung Timur itu mengakui masih ada titik-titik banjir yang nampak di televisi. Namun menurutnya hal itu karena daerah tersebut memang daerah langganan banjir. Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum DKI Jakarta Agus Priyono menjelaskan sebagai antisipasi puncak musim hujan pihaknya akan mengosongkan waduk dan sungai di Jakarta. Ia juga menjamin seluruh pompa air yang ada kondisinya baik. Memang ada tiga pompa yang sempat mengalami kerusakan namun menurutnya perbaikannya segera diselesaikan. Kementerian Energi Sumber Daya Mineral mengungkapkan keuntungan yang didapat oleh PT. Pertamina Persero merupakan keuntungan dari penjualan bahan bakar minyak jenis premium. Pelaksana tugas Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM, Igusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, pengambilan keuntungan tersebut diterapkan mulai 1 Februari 2015. Nantinya aksi ambil untung akan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Wira menambahkan saat ini keuntungan dari Pertamina mencapai 100 rupiah per liter. Tetapi angka tersebut akan berubah mengikuti perkembangan harga minyak dunia. Menurut Wirat, keuntungan tersebut akan digunakan untuk membangun infrastruktur yang meningkatkan ketahanan energi Indonesia. Hal senada diungkapkan Direktur Pemasaran Pertamina, Ahmad Bamba. Harga BBM tidak berubah pada awal Februari karena masyarakat sudah terbiasa dengan harga 6.500 rupiah per liter. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk membangun cadangan strategis BBM. Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahepurnama mengeluarkan pernyataan akan mengizinkan mobil pribadi melintasi jalur bus Tras Jakarta. Ide itu lantas menuai pro dan kontra. Dinas Perhubungan DKI mengaku belum melakukan kajian terhadap rencana tersebut. Hanya bila pria yang akrab di Sapa Ahok ini serius dengan wacananya itu, pihaknya akan segera membuat kajian. Yang terpenting menurut Immanuel, rencana itu tak berbenturan dengan peraturan yang ada. Ahok sebelumnya secara tiba-tiba mengungkapkan rencananya untuk mengizinkan mobil pribadi melintasi busway. Hal itu akan dilakukan jika koridor jalur Tras Jakarta telah ditinggikan. Namun memasuki jalur busway ternyata ada syaratnya. Ahok mengatakan setiap pengendara memaksa masuk jalur Tras Jakarta harus membayar tarif Rp50.000. Jika ternyata banyak yang masuk jalur busway dan menyebabkan Tras Jakarta tersebut tersendat, tarifnya akan dinaikkan menjadi Rp100.000 hingga Rp200.000. Rp100.000.